Sementara itu kasus COVID-19 Bali masih 3 digit pada 23 November, jumlah tambahannya kembali ke 3 digit sudah 2 hari berturut-turut. Kabar baiknya tambahan pasien sembuh lebih sedikit dari kasus harian, jumlahnya mencapai ratusan orang. Tambahan pasien meninggal akibat COVID-19 kembali dilaporkan, jumlahnya masih signifikan. Dilaporkan sebanyak 108 orang terjangkit COVID-19. Komunatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 171.109 orang. Tambahan kasus terbanyak dilaporkan Badung dengan jumlah 40 orang. Posisi selanjutnya adalah Denpasar 19 orang, Kianyar 13 orang, Karangasem 10 orang, Abanan, Bambi, dan Jemberana sama-sama 6 orang, Bulanan 5 orang, dan Kelukung 3 orang. Korban jiwa bertambah 4 orang dari 3 kabupaten kota. Rinciannya dari Pasar 2 orang, Karangasem dan Gulareng masing-masing 1 orang. Komunatif korban jiwa mencapai 4.809 orang. Rinciannya 4.803 WNI dan 6 WNA. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 231 orang. Sebanyak 164.772 orang sudah dinyatakan sembuh. Tambahan pasien sembuh terbanyak dilaporkan Badung 144 orang. Denpasar 29 orang, Kabanan 17 orang. Kianyar dan Kelukung sama-sama 11 orang. Karangasem 9 orang, Belial 5 orang, Bangli 3 orang, dan Jemberana 2 orang. Jumlah kasus aktif mencapai 1.528 orang. Ya Dewi Balipos melaporkan. Jumlah kasus aktif mencapai 1 orang.